Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih selamat sekalian Selamat ketemu Pada pertemuan kedua Mesin-mesin kedua dengan pokok bahasan adalah Putaran spesifik Kecepatan spesifik atau putaran spesifik adalah Satu nilai yang digunakan Untuk Menggambarkan bentuk Geometri Dari mesin prida seperti pompa dan turbin Dengan nilai kecepatan spesifik atau putaran spesifik ini Sesorang dapat memprediksi kinerja Dari prototipe mesin prida berdasarkan model Yang telah disekalakan Mengantisipasi masalah Overloading Dan memilih pompa atau turbin yang sesuai Yang tepat Sesuai berdasarkan pertimbangan efisiensi Daripada turbin itu sendiri Kemudian Putaran spesifik Kecepatan spesifik NS Juga diartikan adalah kecepatan putar mesin prida Yang menghasilkan daya Satu satuan daya Pada tinggi terjun Atau head netto H netto Satu satuan panjang Nilai kecepatan spesifik ini Dapat Ditentukan dengan cara melakukan eksperimen Atau uji analitik dan komputasi Sekarang kita masuk dulu ke Keserupaan geometrik Keserupaan geometrik Guna mendapatkan suatu efisiensi Dalam suatu perencanaan Baik ditunjuk dari segi diaya Waktu Dan perlu dibuat suatu model Yang mempunyai ukuran dan kecepatan Yang berbeda Dengan prototip Namun Mempunyai keserupaan Kesamaan geometrik Dengan penerapan teori model Menurut skala Seperti persamaan di samping Ada opsi P adalah prototipe Sedangkan M adalah model Dimana Key per N D pangkat 3 Prototipe Akan sama dengan Key per N D pangkat 3 Model Atau G dikali H Per N kuadrat D kuadrat Prototipe Sama dengan G dikali H Per N kuadrat D kuadrat Untuk model Atau P Per Rho N pangkat 3 D pangkat 5 Prototipe Sama dengan P per Rho N pangkat 3 D pangkat 5 Model Model Key adalah Debit Aliran N adalah Putaran D adalah Diameter G Percepatan gravitasi bumi Dan H adalah Head P adalah tekanan Dan Rho Adalah Rapat Masa Biasanya Diaplikasikan pada Pompa sentripugal Misalnya ada pompa 1 Dan pompa 2 Yang geometris Sebangun Satu dengan yang lain Atau sama Maka untuk kondisi Aliran yang Sebangun pula Berlaku hubungan Yaitu Ki 1 Per Ki 2 Sama dengan N 1 D 1 Pangkat 3 Per N 2 D 2 Pangkat 3 Atau H 1 Per H 2 Sama dengan N 1 Kwadrat D 1 Kwadrat Per N 2 Kwadrat Kali D 2 Kwadrat Atau P 1 Per P 2 Sama dengan N 1 Pangkat 3 Kali D 1 Pangkat 5 Per N 2 Pangkat 3 D Pangkat 5 Dimana D diameter Impeller Dalam meter Sedangkan Ki adalah kapasitas aliran Dalam meter Kupu per sekund Sedangkan H adalah Height total pompa N adalah Kecepatan putar Motor Dalam RPM Dari Persalahan di atas D 1 Pangkat 3 Per D 2 Pangkat 3 Sama dengan N 2 Pangkat 3 Kali H 1 Pangkat 3 Per 2 Per N 1 Pangkat 3 Kali H 2 Pangkat 3 Per 2 Subsidisi Persamaan 3 Ke persamaan 1 Di atas Dimana N 1 Ki 1 Pangkat setengah Per H 1 Pangkat 3 Per 4 Sama dengan N 2 Ki 2 Pangkat setengah Per H 2 Pangkat 3 Per 4 Jika Pompas 1 Itu adalah pompa standar Yang Sudah memiliki putaran spesifik Sedangkan pompa 2 Adalah pompa yang Akan dipinjau putaran spesifik Maka N S Dikali Ki S Pangkat setengah Per H S Pangkat 3 Per 4 Sama dengan N Kali Ki Pangkat setengah Per H 3 Per 4 Berikutnya Terdapat 2 Jenis definisi Untuk Menyatakan putaran spesifik Dimana Tergantung Pada Sistem Yang digunakan Ada putaran spesifik Dengan satuan british Dan ada Putaran spesifik Dengan satuan metrik Putaran spesifik Dengan satuan british Adalah Putarannya Dalam bentuk RPM Pompa standar Yang menghasilkan Kapasitas Sebesar 1 Galon per Minit Atau 1 GPM Dengan head Sebesar 1 Fit Dimana Pompa standar Sebut Geometris Sembangun Dengan pompa Yang lain Yang ditingjau Dengan NS Ditali Ki S Pangkat setengah Per H S Pangkat 3 Per 4 Sama Dengan N Kali Ki Pangkat setengah Per H Pangkat 3 Per 4 Dengan Ki 1 GPM Dan H S 1 Fit Maka NS Bisa kita tulis Sama dengan N Kali Kali Ki Pangkat setengah Per H Pangkat 3 Per 4 Inilah Yang ditanda dengan warna Biru muda ini Biru laut Biru langit ini Bahwa inilah Putaran spesifik Untuk Pompa Atau bisa ditulis NS Sama dengan N Akar Ki Per H Pangkat 3 Per 4 Kenapa Ki Pangkat setengah Artinya Sama dengan Akar Baik Kita lanjut Ke Firepoint Berikutnya Misalkan Tadi diketahui Bahwa Putaran spesifik Pompas Tandu Yang menghasilkan Height 1 meter Dengan Power 1 HP Dengan Daya 1 HP Untuk Untuk mengumpulkan Fluida Dengan Berat jenisnya Adalah 1 gram Per sentimeter Kubik Bisa dirumuskan Bahwa power Daya Bisa kita rumuskan Dengan HS Dikali dengan Rapat masa Dikali dengan TS Dibagi dengan 75 Nah Jadi Untuk Daya 1 HP Itu Adalah Bisa kita Peroleh Debitnya Adalah 0,075 Meter Kubik per detik Dimana Tadi Heightnya adalah 1 meter Rapat masa 1000 KS Mau Ketahui Per 75 Dibagi dengan 75 Jadi Untuk Height 1 meter Dan daya 1 HP Kita Hakan Memperoleh Atau harus Menyiapkan debit Sebesar 0,075 Meter Kubik per detik Kemudian NS Ki S Pangkasengah 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 Sama dengan N Ki Pangkasengah Per 34 Jadi NS Dikali dengan Ki yang diketahui 0,075 Kemudian Height 1 meter Jadi 0,075 Pangkasengah Dibagi dengan 1 pangkat 34 Sama dengan N Ki Pangkasengah Per H Pangkat 34 Sehingga NS Diperoleh Adalah 3,65 N Kali Ki Pangkasengah Dibagi dengan H Pangkat 3 per 4 Kemudian Ada batasan Bahwa Untuk Memilih Pompa Itu berdasarkan Putaran spesifik Atau NS Bahwa Radial flow Itu NS Potaran spesifik Nya adalah 5000 Sampai 4500 Sedangkan Mixed flow Itu adalah 4500 Sampai Dengan 9000 Axial flow NS Nya adalah 9000 Lebih Catatan Dalam perhitungan Yang melibat Kompas Terdapat hubungan Antarabik Dengan Head 3 Tidak bisa Ditentukan langsung Namun Harus melalui Perhitungan Jadi NS Ini putaran spesifik Atau kecepatan spesifik Itu adalah Untuk Memilih Jenis pompa Apa yang akan Kita rancang Kita lanjut Ke Selain berikutnya Ini Ada Putaran spesifik NS Atau spesifik Speed Kemudian Efisiensinya Jadi Pada Kita tengok Di sini Bahwa pada Saat 10.000 Galon Per menit Atau 2300 MQ Per second Dia Efisiensinya Itu mendekati 0,9 Atau 90% Pada saat Pada kisaran 2000 Sampai 3000 Putaran spesifik Jadi Hubungan Ini adalah Grafik hubungan Antara putaran spesifik Dengan efisiensi Tubing Dan Hubungannya Dengan Kapasitas Atau debit Ayuran Kemudian Berdasarkan putaran Spesifik Itu Kita juga Bisa Memilih Bentuk Impeller Yang kita Gunakan Contoh Untuk pompa Dipuser Itu kisaran Ini NS Dari 100 Sampai 250 Lebih Kita Adalah Pompa Polut Isapan Tunggal Bentuk Sudunya Kemudian Pompa Polut Itu kisarannya Dari 100 Sampai 700 Atau Mendekati 800 Itu adalah Pompa Polut Kita boleh Menggunakan Bentuk Sudu Seperti ini Pompa Polut Isapan Pompa Aliran Campuran Kemudian Pompa Aliran Campuran Disarannya NS Nya Adalah Antara 400 Sampai 1000 Mendekat 1500 Sedangkan Untuk Pompa Aliran Aksial Itu Bisa Kita Desain Apabila Mendapatkan Putaran Spesifik Antara 1000 Sampai 2500 RTL Jadi 200 Sampai 2500 NS Ini Bentuknya Jadi Untuk Pompa Aliran Aksial Ini Mirip Agak Menyerupai Baling Baling Seperti Baling Kipas Atau Baling Baling Kapal Kita Lanjut Ke Berikutnya Kemudian Kita Masuk Ke Karakteristik Turbin Air Karakteristik Turbin Itu Dinyatakan Secara Umum Ada Oleh 6 Buah Konstanta Yang Rasio Kecepatan Kemudian Kecepatan Satuan Ada Debit Satuan Ada Daya Satuan Ada Kecepatan Spesifik Dan Ada Diameter Spesifik Kemudian Apa Itu Rasio Kecepatan Rasio Kecepatan Itu Merupakan Suatu Perbandingan Antara Kecepatan Keliling Linear Turbin Pada Ujung Diameter Nominalnya Dibagi Dengan Kecepatan Teoritis Air Melalui Melalui Curat Dengan Tinggi Terjun Sama Dengan Terjun H Neto Atau Rasio Kecepatan Adalah V Linear Dibagi Dengan Akar 2 GH Atau V Linear Sama Dengan N Kali V Per D Per 60 Dengan Substitusi Dua Persamaan Ini Kita Memperoleh Bahwa Rasio Kecepatan Itu Adalah N Dikali Dengan D Dibagi Dengan 84 6 Dikali Akar H Dengan N Adalah Putaran Turbin Dalam RPM Rotasi Permit D Adalah Diameter Karakter Turbin Umumnya Digunakan Diameter Nominal Adalah Nominal Sedangkan H Adalah Tinggi Terjun Metal Atau Tinggi Terjun Efektif Kemudian Ada Istilah Kecepatan Satuan Kecepatan Satuan N U Adalah Kecepatan Putaran Turbin Yang Mempunyai Diameter D Satu Satuan Panjang Dan Bekerja Pada Tinggi Terjun H Satu Satuan Panjang Dirumuskan Dengan N Sama Dengan 84 6 Kali Dengan Kali Dengan Rasio Kecepatan Kali Akar H Per D Atau Dengan Memasukkan D1 H1 Maka Persama Semua Jadi N U Sama Dengan 8 4 6 Dikali Dengan Rasio Kecepatan Akhirnya Dapat Ditulis Bahwa N U Sama Dengan N D D Per Akar H Kemudian Ada lagi Istilah Debit Satuan Debit Yang Masuk Turbin Secara Teoretis Dapat Diandaikan Sebagai Debit Yang Melalui Suatu Curak Dengan Tinggi Terjah Sama Dengan Terjenetor Bahwa Debitnya Bisa Dirumuskan Dengan CD Kali Seperempat PD Kuadrat Kali Akar 2 G CD Adalah Komposien Debit Sedangkan Seperempat PD Kuadrat Adalah Penampang Alirannya Dikali Dengan Akar 2 G Atau Ki Bisa Ditulis Dengan CD D Kuadrat Akar H Dengan CD Adalah Komposien Debit Debit Satu adalah Debit Yang punya Diameter D Satu Satuan Panjang Dan Bekerja Pada Tinggi Terjen H Neto Satu Satuan Panjang Jadi Ku Sama Dengan CD Per 4 T Kali Akar 2 G Akhirnya Persama 5 Di Ki Per D Kuadrat Akar H Kalau Debit Satuan Kemudian Ada lagi Daya Satuan Itu Adalah Dinyatakan Dengan P Sama Dengan Efisiensi Kali Ki Kali H Kali Gamma Efisiensi Dikali Debit Dikali H Persih Dikali Berat Jenis Atau Bisa Ditulis P Ki U Kali D Kuadrat Akar H Kali H Kali Gamma Bahwa Debit Itu Adalah Ku D Kuadrat Akar H Sehingga P Sama Dengan Efisiensi Kali Gamma Kali U Kali D Kuadrat Kali H Langkah 3 Per 2 Sedangkan Efisiensi Kali Gamma Berat Jenis Kali Ku Ada Debit Satuan Itu Sama Dengan Daya Satuan Jadi Daya Satuan Bisa Kita Tulis Pu Sama Dengan P Per D Kuadrat Kali H Pangkat 3 Per 2 D Satuan Kemudian Kita Masuk Putaran Spesifik Daripada Turbin Turbin Sedangkan Putaran Spesifik Dari Pompa Kalau Tadi Putaran Spesifik Pompa Adalah Dipengaruhi Oleh Debit Dan Head Sedangkan Untuk Putaran Spesifik Turbin Dipengaruhi P Dan Head Dengan Mengeliminasi Diameter D Di Persamaan 1,4 Di atas Dan 1,9 Menghasilkan Korelasi Bahwa N Kali Akar Pu Kali NU Kali H Pangkat 5 Per Per Akar P Dimana Akar Pu Kali NU Itu adalah Putaran Spesifik Jadi Kita Bisa Tuliskan NS Sama Dengan N Kali Akar P Dibagi H Pangkat 5 Per 4 Ini Untuk Menentukan Kecepatan Spesifik Atau Putaran Spesifik Daripada Turbin Air Kecepatan Spesifik adalah Kecepatan Putar Turbin Yang Menghasilkan Daya Sebesar Satu Satuan Daya Pada Tinggi Terjun Head Net To Satu Satuan Panjang Kemudian Kecepatan Spesifik NS Dapat Dinyatakan Dalam Sistem Matrik Dan Dapat Matrik Dan Bisa Dalam Satuan Inggris Korrelasi Kedua Sistem Tersebut Dinyatakan Dalam NS Matrik Sama Dengan NS British Atau Inggris Dikali Dengan 4,42 Cetatan Atau Daya Yang Digunakan Dalam Rumus Di atas Daya Kuda DK Atau Horse Power Atau HP Contoh Kita Mau Mencari Putaran Spesifik Turbin Dikataui Bahwa Heightnya Ada 50 Meter Atau 194 Pit Dengan Debit Aliran 5 Meter Per Sekund Dengan Putaran 750 Sehingga Kita Bisa Menghitung Dari Turbin Adalah Daya Turbin Atau Daya Hidraulic Turbin Adalah Efisensi Kali Rho Kali G Kali 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 H Ini Dapat Masa Air Dikali Percepatan Gratitasi Bumi Dikali Dengan Debit Dikali Dengan Height Sehingga Karena Efisensi 0,94% Kita Pilih 0,94% Jadi 0,94 Dikali 1000 Kg Per Meter Kubik Kali 9,81 1 meter Per Sekon Kuadrat Dikali Dengan 5 meter Kubik Per Sekon Dikali Height 5 meter Sehingga Didapat Dayanya Adalah Daya Hidraulic Turbin Ini Adalah 2.305 3.35 KW Atau Sebanding Dengan Sama Dengan 30 90 HP Kemudian Tadi Kita Tahu Bahwa Putaran Spesifik Itu Adalah NS N Dikali Akar Daya Dibagi Dengan H Pangkat 5 Per 4 Dari Sle Di atas Sehingga Kita Masukin Angkanya Jadi 750 RPM Dikali Dengan Akar 30 90 Dibagi Dengan 164 Pangkat 5 Per 4 Jadi Dayanya Dimasukin Dalam HP Putaran Dalam RPM Tetapi Height Adalah Dalam Angka Fit Dalam Satuan Fit Sehingga Kita Dapat Bahwa Putaran Spesifik Nya Adalah 71 RPM Jadi Kita Juga Bisa Memilih Bentuk Sudu Memilih Bentuk Sudu Apa Bentuk Sudu Turbin Apa Bentuk Turbin Untuk NS 5 114 Ini dia 31 Metric NS 300 Ini dia Bentuknya Kemudian NS 200 Ini NS 80 Ini bentuknya Jadi Bentuk Daripada Sudut Turbin Itu Turbin Itu Adalah Ditentukan Oleh Putaran Spesifik Atau Pemilihannya Berdasarkan Daripada Putaran Spesifik Nah Jadi Tadi yang di atas Hitungannya Dalam Bentuk Satuannya British Sekarang Kita masuk Ke SI Jadi NS Dikali N750 Kali Akar P2305 Di dalam KW Dibagi Dengan 50 Pangka 5 Per 4 Hanya Dalam Meter Sehingga Didapatkan Putarannya Dalam Berdasarkan SI Adalah 270 RPM Nah Ini adalah Grafik Hubungan Antara Putaran Spesifik Dengan Efficiency Turbin Jadi Kalau kita Tengok Disini Bahwa Untuk Turbin Propaler Itu Kisaran Putaran Spesifik Ini adalah Daya Atas 200 Sampai 600 Lebih 6,5 Mendekati 700 Sedangkan Untuk Turbin Prancis Itu Kisarannya Kurang dari 100 Lebih dari 300 Itu Untuk Turbin Prancis Bisa Menghasilkan Efficiency 95% Kemudian Untuk Turbin Peloton Nah Turbin Peloton Itu Itu Efisiensinya Tertinggi Adalah Kisaran Putaran Spesifik Di Bawah 50 Ini adalah Perbandingan Putaran Spesifik Dengan Efisiensi Untuk Tiga Jenis Turbin Bisa Turbin Prancis Bisa Turbin Propaler Dan Turbin Peloton Jadi Dari Putaran Berdasarkan Putaran Spesifik Kita Bisa Memilih Berdasarkan Tabel Ini Kita Bisa Memilih Kita Harus Merancang Turbin Apa Setelah kita Menghitung Putaran Spesifik Berdasarkan Satana Kita Bisa Memilih Turbin Apa Sekarang Pada saat Kita Mendapat 270 RPM Itu Kita Adalah Mendisain Turbin Prancis Dengan Putaran Tinggi 270 Itu Kisaran Antara 220 Sampai 350 Jadi Kita Harus Dengan Head Yang Ditentukan Di atas Tadi Dengan Daya Hidrolik Yang Hitung Tadi Kita Diharuskan Mendesain Turbin Perancis Dengan Putaran Tinggi Ini 270 RPM Tetapi Kalau kita Misalnya Dapat Putaran Spesifik 17 Sampai 50 Sampai 4 ton Dengan 2 Nozzel 4 Sampai 5 Misalnya Adalah 1 Nozzel Atau Kalau putaran Spesifik Kita Adalah 3000 Sampai Dengan 1000 Kita Adalah Diharuskan Mendesain Turbin Propeller Dan Kaplan Jadi Putaran Spesifik Pada pompa Dan pada Turbin Kita Adalah Pertujuan Untuk Menentukan Jenis Turbin Atau pompa Apa Yang harus Kita Desain Jadi Berdasarkan Itulah Kita Mendesain Berdasarkan Putaran Spesifik Jadi Dalam Mendesain Pompa Atau Turbin Tidak Harus Semau Kita Jadi Ada Aturannya Jadi Kita Mendesain Berdasarkan Putaran Spesifik Kemudian Kita Lanjutkan Tadi Bahwa Kita Dengan Mendapatkan Putaran Spesifik Dengan Mendapatkan Putaran Turbin Jadi Putaran Turbin Seandainya Putaran Turbin Kita 750 Kita Disaratkan Untuk Membuat Diameter Turbin Kita 0,638 Atau Misalnya Putaran 125 RPM Kita Disuruh Membuat Diameter 3,8 Atau Kita Putaran Turbin Kita 450 Kita Disaratkan Diperbolehkan Membuat Diameter 1,064 Meter Ini Satu Diameter Dalam Bentuk Meter Baik Masih Suka Sekalian Cukup Sampai Disini Pertemuan Kedua Kita Tentang Putaran Spesifik Sampai Ketemu Nanti Pertemuan Ketiga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh